Assalamualaikum Bu ya, saya Mbak Allah dari Jakarta, saya bingung Bu ya, saya ingin bercerai dari suami saya karena saya belum mencintai suami saya. Yang saya takutkan ketika saya melanjutkan pernikahan ini, saya durhaka terhadap suami saya, dan saya takut menyakiti hati suami saya. Saya takut tidak bisa melaksanakan tanggung jawab saya kepada suami sebagai istri. Saya takut tutur kata dan perbuatan saya menyinggung beliau, sementara saya juga ingin mempertahankan hubungan ini karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya juga merasa malu kepada tetangga jika bercerai karena kami baru saja menikah. Apa yang harus saya lakukan Bu ya? Di dalam membangun rumah tangga, tidak harus selamanya didasari yang namanya cinta. Bahkan kalau seandainya cinta itu pun tidak ada, kita orang beriman kok. Masih ada kasih sayang sesama kaum beriman. Dan ada rasa saling menghormati. Ada tanggung jawab kok. Jadi mungkin orang bangun rumah tangga, tanpa cinta, mungkin hanya yang namanya cinta itu perindah. Semakin indah berumah tangga itu. Jadi, selagi seseorang memang belum mencintai, bukan berarti tidak cinta. Belum mencintai, baru nanti bangunlah rumah tangga ini adalah dengan saling menghargai, saling membantu, terus mengikuti pentujuk dari Allah dan Rasulnya. Suaminya memperlakukan istrinya dengan benar. Istrinya termasuk orang yang khusri to'ah, patuhnya juga benar. Hari demi hari berganti, lihat. Trisno jalaran sokokulino. Akhirnya semakin hari tertanam itu cinta. Karena perilaku yang baik, semula tidak ada cinta. Akhirnya karena semua yang perlakukan baik ada cinta. Jadi jangan menyerah. Abang itu yang milihkan orang tua, ada keberkahan di balik itu. Kecuali menemukan pasangan dolem, tidak sholat, memukul, mencacu, dan sebagainya. Ini sebab hilangnya cinta. Tapi kalau sedang di rumah tanggamu tidak ada masalah, artinya suami juga tidak dolem-dolem amat, tidak ini, 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 sudah. Masih bisa dibangun semuanya. Terakhir, kalau seandainya membangun itu semuanya susah, sekarang bikin kebutuhan saja deh. Apalagi tadi ada tujuan untuk menyenangkan orang tua dengan kebutuhan. Anggap saja sudah lah. Tidak perlu yang lainnya hanya kebutuhan. Karena kebutuhan ini penting sekali, kebutuhan hubungan suami istri. Orang lain tidak punya, dia sudah punya yang halal. Selesai. Untuk bersenang-senang. Kenapa? Ini yang perlu kita tekankan dari sisi ini. Banyak orang tidak memikirkan kisah perceraian, ternyata setelah perceraian malah berzina. Jadi kalau seandainya sudah tidak ada cinta, maka ada tanggung jawab. Ada rahmat sana. Ada kasih sayang yang perlu kita bangun. Ada kasih sayang di antara suami istri. Biapun tidak ada cinta. Dia umat Nabi Muhammad, dia adalah ibu daripada anak-anakku. Dia adalah kiriman dari ayah dan ibuku. Dihormati dia. Ini adalah. Lihat ayahnya, lihat ibunya. Kemudian, jika ternyata memang sudah tidak bisa, ternyata yang tumbuh adalah kebencian. Dan sebabnya ada, misalnya, mohon maaf ini, ada. Terjadi pasangannya tidak pernah peduli. Sehingga dari pernikahan yang semula memang tidak ada cinta. Memang dalam pernikahan tidak harus ada cinta dulu dong. Bahkan, membangun cinta itu di atas pernikahan. Jangan pernikahan dibangun di atas cinta. Repot. Jangan cinta dulu baru menikah. Itu menyiksa. Ya kalau menikah dengan dia, kalau tidak, kan begitu. Maka bangunlah cinta di atas pernikahanmu. Setelah menikah, baru membangun cinta saat itu. Bagaimana membangun cinta? Itulah yang menjadikan orang akan menerapkan syari'ah Nabi wa'ashiruhun Nabil Ma'ruf. Gimana pokoknya? Aku akan menjadikan istriku mencintaiku. Aku akan hormati dia. Aku akan, aku akan, aku akan. Istri bukan itu. Oh terus. Baru terbangun cinta. Setelah pernikahan. Nah kalau memang pasangannya, subhanallah. Aduh, sudah pokoknya bikin keseles. Seti hari, sesak nafas. Ngomong keceletak, cetuknya, kiti. Bangun cinta, enggak. Lalu sampai muncul namanya kebencian. Yang ada sebabnya dari pasangan tersebut. Maka setelah adanya kebencian itu, enggak bisa dipaksakan. Ada orang datang kepada Nabi ya Rasulullah. Bukan karena dia tidak baik. Akan tapi takut aku yang berdosa dengan seperti ini. Maka diizinkan minta cerai. Kalau muncul kebencian dari dalam hatinya, karena perilaku yang tidak benar dari pasangannya tersebut, maka pesah meminta perceraian. Karena apa? Ini membahayakan nanti. Bisa berbuat dolim. Dan nanti disebutkan ada sebab-sebab orang boleh minta cerai di antaranya. Wanita boleh minta cerai itu. Ada sebab-sebabnya. Kalau ada seorang perempuan minta. Kalau ada seorang wanita meminta kepada suaminya cerai. Tanpa ada permasalahan apa-sebab. Seorang perempuan minta cerai kepada istrinya tanpa sebab yang jelas neraka. Karena apa? Rumah tangga harus jaga. Cuman kalau mengisi suaminya itu. Sampai dikatakan suami nempeleng sudah boleh minta cerai. Suami nempeleng. Suami mencaci boleh minta cerai. Karena hidup rumah tangga boleh minta cerai. Sebab dicaci itu adalah lebih sakit daripada ditempeleng. Makanya lesan laki-laki itu perlu menjaga. Laki-laki lesannya kotor. Menghormati, menghargai. Sehingga mencaci, mengolok, memukul, tidak menafkai. Melarang silaturahmi dengan keluarganya. Itu berhak, boleh. Seorang istri tidak boleh. Kamu tidak boleh ke bapakmu. Tidak boleh, still phone. Tidak boleh. Loh, sama bapaknya tidak boleh. Gimana ini? Berhak dia minta cerai. Sah. Dan tidak dosa. Kenapa suaminya mengajari tidak benar? Seperti itu. Jadi, yang kami perhatikan dari pertanyaan. Tidak sampai derajat harus Anda minta cerai. Anda lihat. Anda tidak enak dengan tetangga. Untuk menyenangkan orang tua. Anda bukan orang yang benci. Hanya belum tubuh cinta. Berbaik-baiklah kepada suamimu. Mulai saat ini. Lihat, besok dia akan membalas juga dengan kebaikan. Bulan depan sudah tumbuh cinta itu. Percaya. Asalkan Anda memulai dengan segala kebaikan. Jangan buru-buru dengan arah perceraian. Kemudian, di saat orang harus bercerai. Misalnya kebutuhan itu, aku harus cerai. Aku sudah tidak kuat dengan suamimu. Oke. Kenapa suami-bu kummenepelengi terus setiap hari? Maka, oke. Mengambil keputusan cerai. Tapi pastikan. Setelah bercerai, pasti selamat dari perzinaan. Awas hati-hati. Kadang-kadang, karena waktu bersuami istri itu karena permasalahan, urusan syahwat redam. Redam. Karena apa? Problem rumah tangga. Setelah cerai, kebongkar. Buka semuanya. Sehingga melihat laki-laki kayak kanteng semuanya. Naudumillah. Akhirnya, setelah cerai berzina. Hina. Maka, lebih baik. Mempunyai suami menempelengi setiap hari. Tapi dia tidak berzina. Itu jauh lebih bagus. Daripada, baru cerai langsung berzina. Zina adalah hina dan hina dan hina. Alangkah banyaknya hari ini terjadi waktu bersuai. Sampai bahkan berzina kadang-kadang dengan orang yang pernah menempelenginya. Dengan mantan suaminya. Ada ini kejadian, Naudumillah. Ingat yang siapapun yang akan mengambil langkah khususnya wanita untuk bercerai. Harus anda pastikan bahwasannya diri. Anda orang yang takut zina. Zina adalah hina. Zina adalah dosa besar. Kehinaan anda direndahkan laki-laki dengan dizinai. Harus wahami makna ini. Baru mengambil langkah bercerai setelah ada. Setelah apa tadi? Setelah ada hal-hal yang memperkenankan minta cerai. Kalau nanti khawatir iya saya, syahwat saya besar. Saya kalau sampai cerai, Jangan, jangan cerai. Hati-hati. Seperti itu ya. Hati-hati masalah perzinaan untuk kehinaan. Banyak perzinaan. Karena apa? Dia seorang wanita sudah punya pengalaman dengan laki-laki. Sehingga bukan seperti wanita perawan dan sebagainya. Kalau sudah punya pengalaman, Naudumillah. Syahwat bergolak dan sebagainya. Naudumillah begitu mudah melakukan. Zina. Hati-hati. Yang punya kisah-kisah semacam ini sudah berpisah dengan pasangannya. Atau tinggal-meninggal. Hati-hati. Ambil yang halal kalau pun ternyata hajat-hajat syahwat Anda besar. Menikah dengan kecerdasan. Menikah dengan kecerdasan. Apa kebutuhan Anda? Bukan dengan ambisi dan lawan nafsu. Yang penting Anda selamat dari perzinaan. Anda selamat dari terhinakan. Maka lakukan pernikahan. Kalau orang membuka pikirannya semacam ini. Mencari pasangan tidak susah. Yang repot adalah mencari pasangan dengan ambisinya. Aku harus dapat suami begini, 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 begini. Tidak nikah-nikah sampai tua. Padahal mudah. Begitu mudah hanya mencari pasangan adalah dengan cara yang diajarkan Nabi. Utama dengan agama. Tapi tidak sekarang masuk. Bukan agama saja. Aku harus punya suami lebih kaya dariku. Adalah dia yang sudah kaya. Suamiku harus lebih nih. Akhirnya tidak dapat-dapat dia. Kenapa? Yang lebih kaya dariku tidak mau dengan dia. Pengen lebih kaya lagi. Terus dapat siapa nanti? Dapat tua. Dapat jumlah. Dia dapat terus jumlah. Bukan mendapatkan jumlah. Innalillah. Hati-hati ya. Permudahlah urusan pernikahan. Pun mudah utus pernikahan. Semuanya. Semoga Allah memudahkan. Yang belum menikah. Yang sudah rindu untuk menikah. Semoga Allah memudahkan untuk mendapatkan pasangan yang halal. Dan penuh berkah. Allah alhamdulillah.